Hai semua, salam sejahtera kepada semua yang telah mengikuti admin Terima kasih kepada follow-follow admin yang telah lama mengikuti admin Bagi yang belum subscribe, belum follow admin Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng Supaya anda tidak ketinggalan info yang akan admin sampaikan di dalam video admin ini Sebelum kita mula, seperti biasa, jom kita intro dulu Hai semua, berjumpa lagi kita Ingat, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, admin ucapkan ribuan terima kasih Kerana anda telah support admin dari pertama sampai akhir Terima kasih kepada follow-follow admin Apa yang ingin admin sampaikan kepada anda semua Ialah berkaitan dengan KWSP 2.0 KWSP 2.0 ini tidak akan dilaksanakan Adakah anda semua tahu bahwa KWSP 2.0 ini setakat ini Belum ada kata putus daripada mana-mana pihak KWSP maupun menteri keuangan kita Di sini apa, apa yang admin dapat di laman sosial info-info ringkas Berkaitan dengan pengeluaran khas KWSP 2.0 ini Melibatkan daripada situasi berkaitan dengan KWSP 2.0 ini Jelas sekali ya, golongan ini sangat memerlukan Golongan rakyat sangat memerlukan Bagi pengeluaran KWSP 2.0 ini Bagi menampung kos secara hidup mereka Terkini, terbaharu admin jumpa dapat di laman sosial berkaitan KWSP 2.0 ini Ada menyatakan bahawa Terbaharu pihak KWSP telah memberikan respon Respon berkaitan pengeluaran Pengeluaran KWSP 2.0 ini Setelah seorang pengguna di Facebook Mengajukan pertanyaan Mengenai pengeluaran KWSP 2.0 ini Adakah ia masih boleh Masih boleh diluluskan Ataupun tidak Apa yang pihak KWSP Menjawab persoalan yang diajukan Seorang pengguna di Facebook Yang telah mengajukan kepada Pihak KWSP Responding Responding KWSP Kepada Kepada dia Setakat ini Tidak ada sambutan Ataupun lanjutan Untuk pengeluaran K10K Anda boleh mengeluarkan simpanan KWSP Tertakluk kepada skim pengeluaran Yang disediakan untuk info Berkenaan KWSP 2.0 ini KWSP hanya Membenarkan ahli pengeluaran simpanan Ekaun 2 Di bawah pengeluaran Perumahan untuk tujuan Membiaya Pembelian rumah Mengurangkan Menyelesaikan Baki pinjaman Perumahan Dan ansuran bulanan Pinjaman perumahan Sahaja Admin ulang sekali lagi KWSP Tiada menyediakan Pengeluaran untuk tujuan Mengubahsuai Membaiki Atau membuat Kerja-kerja tambahan Kepada rumah Yang sedia ada KWSP hanya Membenarkan ahli Mengeluarkan simpanan Ekaun 2 Di bawah pengeluaran Perumahan Untuk tujuan Pembelian rumah Mengurangkan Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan Dan Ansuran bulanan Pinjaman Perumahan Sahaja Kita berharap Agar Perjuangan Perjuangan Selama ini Petition-petition Dapat Diluluskan Agar KWSP Dan pihak Warjib Ataupun Menteri Keuangan Kita mendengar Keluang-keluang rakyat Bagi Kali yang terakhir Untuk Pengeluaran KWSP Bagi Akaun 1 Seperti Mana yang Orang kata Di mana Ada cahaya Di situ Ada sinarnya Apa Yang pihak Pihak Rakyat Simpulkan Mengenai Mengenai Pengeluaran KWSP 2.0 ini Ianya Adalah Tidak Pustahil Sekiranya Sekiranya Pihak KWSP Ataupun Menteri Keuangan Kita Menuhi Permintaan Pencarum Pencarum Untuk Mengeluarkan Akaun Satu Mereka Sama Seperti Dahulu Bahawa KWSP 1.0 Ianya Terpaksa Diluluskan Atas Desakan Rakyat Semoga KWSP 2.0 Ini Diluluskan Seperti KWSP 1.0 Atas Dasar Desakan Desakan Rakyat Jadi Semoga Dengan Apa Yang Telah Diperjuangkan Bagi Rakyat Rakyat Yang Telah Memperjuangkan Berkaitan Dengan Pengelolaan KWSP 2.0 2.0 Ini Diluluskan Semoga Dengan Perjuangan Anda Difaham Oleh Pihak Kerajaan Pihak Yang Berwajib Seterutamanya Bagi Pihak KWSP Dan Menteri Kewangan Kita Setakat Itu Saja Info Dari Admin Berkaitan Dengan KWSP 2.0 Ini Kita Jumpa Lagi Di Video Admin Seterusnya Salam Jumpa Bagi Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Tekan Subscribe Tekan Juga Fidah Lompat Lonceng Supaya Anda Tidak Ketinggalan Info Yang Admin Sampaikan Di Dalam Video Ini Kita Jumpa Lagi Salam Kenal Bye